Halo sahabat cahit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel youtube nyatoni permak ya kabar semuanya mudah-mudahan semua sehat dan saya juga sehat ya Oke sahabat cahit bu di tutorial kali ini saya akan praktekan bagaimana cara membuat pola celana pendek ya Oke teman-teman kita langsung saja simak video tutorialnya ya Oke teman-teman untuk ukuran celana ini pinggangnya adalah 41 inci untuk panjangnya 56 cm pinggulnya 116 bisanya 66 untuk paha 36 dan untuk lingkar bawah 29 cm ya teman-teman Oke teman-teman tahap selanjutnya kita akan buat untuk pola celana pendek ini ya tahap pertama kita garis terlebih dahulu dan kita gunakan untuk penggaris yang siku ya paskan di bagian ujung kain dan kita garis untuk pengambilan dari seluruhnya ya teman-teman selanjutnya kita ukur untuk bagian panjang celananya ya ukuran panjang celananya adalah 56 cm dan lebihkan 4 cm untuk kan pinggang celananya dan tarik ke bawah kita kasih tanda juga dengan ukuran panjang 56 cm ya dan untuk bagian sebelahnya samakan ya teman-teman panjangnya adalah 56 cm dan kita garis untuk bagian bawahnya dan lebihkan untuk kelipatan dan kelima kakinya atau kelima bawahnya kurang lebih 6 cm ya karena ini zona pendek selanjutnya kita ukur bagian kisahnya ya kisahnya adalah 66 cm kita bagi dua berarti dapatnya adalah 22 cm ya kita garis lagi untuk bagian kisahnya atau pahaknya ya teman-teman nah seperti ini tahap selanjutnya kita akan ukur untuk bagian pahaknya ya teman-teman pahaknya adalah 60 eh maaf pahaknya adalah 36 cm paskan siangka 36 cm di ujung kain dan kita hitung 4 cm kurangi 4 cm ya berarti 32 cm kita kasih tanda dan tarik ke ujung meteran angka satu kita kasih tanda ya masuk ke dalam untuk kerungan dengan resleting 4 cm ya teman-teman dan kita bagi dua 32 kita bagi dua berarti 17 cm ya untuk as tengahnya tahap selanjutnya kita ambil lagi untuk bagian as tengahnya kita ukur dari as tengah tadi dan kita kita pindahkan ya pindahkan di bagian pinggang dan di bagian lingkar bawahnya ya teman-teman tahap selanjutnya kita ukur lagi untuk bagian lingkar bawahnya ya lingkar bawahnya adalah 29 cm kita kurangi 2 berarti berarti 27 cm ya 27 cm kita bagi 2 berarti 13,5 cm ya dan kita kasih tanda oke tahap selanjutnya kita ukur untuk bagian pinggang ya caranya seperti ini kita ukur dari garis untuk masuk kerungan resleting ya ke bagian as dan pindahkan ke atas kurangi 1,5 cm ya teman-teman selanjutnya kita garis terlebih dahulu untuk bagian depannya atau bagian resletingnya ya teman-teman dan kita garis juga untuk bagian as celananya eh kelaksoni oke teman-teman tahap selanjutnya kita garis untuk bagian pinggir celananya ya teman-teman ini adalah bagian pinggirnya saya biasa mempergunakan penggaris yang pinggul cuman jangan terlalu mau ditarik sekaligus ya caranya seperti ini ya teman-teman kita garis dan kita geser-geser sedikit 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 ya untuk penggarisnya kita geser sedikit-sedikit biar nggak terlalu membentuk di bagian 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 celananya ya selanjutnya kita ukur untuk bagian pinggirnya ya untuk pinggirnya adalah 116 kita kita bagi 2 berarti dapatnya ya sorry kita bagi 4 berarti dapatnya 28,5 ya teman-teman dan kita ukur bagian pinggangnya 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 adalah 106 x 4 berarti 26,5 cm ya dan kita bentuk terlebih dahulu ya teman-teman untuk bagian pinggirnya sampai ke bagian pinggang celananya ya kita bentuk terlebih dahulu nah seperti ini dan di bagian bawahnya kita agak buka sedikit ya kurang lebih setengah cm biar biar nanti pada saat menjahit atau melipat bagian bawahnya tidak mengkerut ya teman-teman dan di bagian kerungan resetingnya kita garis dulu ya teman-teman untuk cara menggarisnya seperti ini atau mau mempergunakan penggaris silahkan juga ya teman-teman gunakan penggaris yang lengkung ya turunkan dari garis pinggang kurang lebih 1 cm setengah ya atau 1,5 oke tahap selanjutnya kita ukur untuk bagian saku celana depan ya turunkan ke bawah 14 cm dan untuk bagian kedepannya adalah 14 cm karena ini celana model ya teman-teman jadi ini model sakunya agak lebar ke bawah dan ke sampingnya ya karena ini sesuai pesanan customer saya model saku celananya maunya seperti ini ya teman-teman dan kita garis untuk bagian saku depan celananya ya biar nanti pada saat menjahit bagian sakunya kita tinggal mengikuti garis yang sudah kita buat ya selanjutnya saya akan mengukur terlebih dahulu atau mengecek terlebih dahulu ya teman-teman untuk bagian badan belakangnya untuk bagian pola badan belakangnya apakah sudah pas apa belum ya caranya seperti ini kita masukkan meteran paskan di angka 8 ya tarik ke atas dan pindahkan di angka bisa tadi 66 apakah udah pas apa belum ini hanya sebatas alat bantu aja ya teman-teman atau perkiraan apakah sudah bagus apa belum kalau belum pas berarti kita tinggal memainkan di badan depan ya teman-teman tahap lanjutnya sebelum menggunting saya biasanya garis terlebih dahulu ya untuk kampung jahitannya kurang lebih 1,5 cm ya teman-teman atau mau langsung digunting silahkan ya teman-teman tapi ini biar lebih enak pada saat kita mengguntingnya biasanya saya kasih garis terlebih dahulu biar hasil guntingannya rata ya teman-teman dan kita gunting paling terlebih dahulu untuk bagian pola badan depannya ya teman-teman dan buat temen-temen yang belum subscribe di channelnya Tony Permak silahkan teman-teman bantu channel ini dengan cara like share comment dan subscribe ya teman-teman jika tutorial tutorial dari channel ini ada manfaatnya ya nah bagian pola depan sudah selesai saya gunting ya teman-teman dan kita kasih tanda lagi di bagian untuk jahitan resepturnya dan bagian as selananya dan ini untuk bagian lipatan bawah selananya saya kasih garis juga ya di bagian luarnya biar nanti pada saat lipat bawahnya kita tinggal mengikuti garis yang sudah kita buat ya oke teman-teman tahap selanjutnya kita siapkan lagi untuk kebuatan pola bagian badan belakangnya ya nah caranya seperti ini si pola bagian depan kita simpan di bagian kain ya atau sisa kain untuk bagian pola badan belakangnya dan ini harus betul-betul pas ya teman-teman simpan ya karena kalau tidak pas nanti takutnya kainnya tidak cukup ya oke tahap selanjutnya kita garis di bagian pahanya terlebih dahulu ya teman-teman dan di bagian lingkar bawahnya saya garis juga dan di bagian pinggang saya kasih garis juga ya teman-teman dan untuk bagian as selananya kita kasih garisan juga ya biar sama dengan badan depan dan badan belakangnya untuk paha kita ukur kanan kirinya adalah 4 cm-an ya karena ini dibagi polanya dan untuk lingkar bawah 2 cm kita lebihkan ya untuk pahanya 4 cm untuk bagian bawah adalah 2 cm selanjutnya kita garis lagi ya teman-teman kita garis cara penggarisannya sama seperti badan depannya ya biar bentuknya sama atau teman-teman mau mempergunakan garis yang lurus pun boleh-boleh saja ya teman-teman mau kasih garis lurus atau garis yang melengkung seperti ini itu tergantung selera kita masing-masingnya dan kita bentuk juga untuk di bagian pinggulnya ya teman-teman untuk bentuk bagian pinggul belakang yang kita menyesuaikan dengan bentuk pola yang ada di bagian badan depannya agak buka sedikit dan naikkan 2 cm setengah untuk bagian pola badan belakangnya karena ini untuk pola bagian belakangnya seperti celana jin ya dan kita garis terlebih dahulu untuk bagian ukuran pinggang pola badan belakangnya ya teman-teman saya biasanya langsung garis terlebih dahulu dan nanti kalau belum pas untuk di bagian bisanya kita tinggal menggaris lagi ya dan kita ukur untuk bagian pinggangnya pinggangnya adalah 106 bagian pinggang untuk bagian depan dan belakangnya ya dan pinggulnya 116 116 kita bagi empat ya teman-teman dan sudah dapat untuk ukurannya kita garis terlebih dahulu ya ini untuk bagian ringkaran kerungan badan belakangnya ya maaf ya kapurnya kurang jelas dan kita buat kerungan untuk bagian pola selangkangan bagian belakang ya oke sesudah di garis seperti ini kita cek terlebih dahulu untuk bagian ukuran pisahnya ya atau ukuran selangkangannya apakah sudah sesuai yang diinginkan kita atau sesuai dengan badan customer kita acaranya seperti ini ya teman-teman lebihkan di angka 8 taruh di garis H pada depan tarik ke atas ya bagian pinggang celananya nah seperti ini di angka 8 taruh di atas jadi garis badan depan pindahkan ke atas bagian pinggangnya dan kita pindahkan ke bagian badan belakangnya ya apakah sudah pas atau belum dengan ukuran pisah yang kita inginkan ya Nah ini Alhamdulillah sudah pas ya untuk pisahnya 66 cm lebihkan 20 lebihkan 2,5 cm ya udah pas ya untuk garisan yang saya buat tadi Hai dan seperti biasa sebelum menggunting saya dikasih garis lebih dahulu ya temen-temen karena ini kebiasaan saya kalau membuat pola untuk menggunting pun saya tetap dibuat untuk garisannya ya biar rata dan di bagian belakang lebihkan agak banyak ya temen-temen karena takutnya nanti ada perubahan pada badan customer kita jadi kalau misalkan semakin yang berat badannya nambah kita tinggal membuka untuk di bagian badan belakangnya ya oke sudah di garis kita gunting lagi ya untuk bagian polanya kita gunting mengikuti garis yang sudah saya buat ya nah enaknya seperti ini temen-temen kalau menggunting saya kasih tanda terlebih dahulu jadi yakin bentuknya akan bagus dan rapih ya nah seperti ini ya temen-temen cara pembuatan pola celana pendeknya ya oke temen-temen cukup sekian dulu tutorial dari saya mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti ya dan mudah-mudahan bermanfaat tentunya khususnya buat yang masih belajar cara membuat pola langsung di atas kainnya ya oke sahabat jahitku cukup sekian dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat ya dan jika bermanfaat seperti biasa silahkan temen-temen bantu channel ini dengan cara like share comment dan subscribe ya oke sampai jumpa di tutorial-tutorial yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai tapi sub indo by broth3rmax